oh enggak 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 ada wawancara nggak ada wawancara biarin aja lebih proses hukum aja lah gampang ikuti proses hukum aja ikuti proses hukum aja ya tanya aja sama-sama orangnya sama siapa yang dilaporin aja kita kan nggak ada ini nomor satu tidak ada ya tidak ada apapun yang bisa memaksa atau bersumpah-sumpah apapun sumpah Al-Qur'an ya apalagi sumpah pocong yang tidak diatur dalam agama Islam tidak ada tuntunannya ya jadi udahlah nggak usah nggak usah bikin drama nggak usah cerita-cerita yang serem-serem kemarin cerita berdewo sekarang nantang sumpah pocong udahlah nggak usah gitu nggak ada yang bisa bisa maksa atau untuk bersumpah ini itu karena sumpah yang yang biasa lazim ya yang lazim itu kalau sumpah Al-Qur'an itu satu orang yang dilatih untuk menjadi seorang pejabat atau orang yang dimintai keterangannya di bawah sumpah di pengadilan cuma dua itu aja kalau yang lain nggak ada yang bisa maksa-maksa ya kan kita juga musti-musti tahu betul kita juga musti tahu betul orang menyatakan sakit jantung sakit jantung itu tidak serta-merta mendadak harus ada riwayatnya ya harus ada peperiksaan medisnya sekarang coba aja teman-teman cek apakah betul sakit jantung tanya dokternya rumah sakit jadi mana kalau memang itu betul ya mungkin saja ya saya bilang masih mungkin saja ada empati dari klien kami dan itu apa yang mau diakui gitu loh perlu saya luruskan bahwa apa yang dikatakan si mbak itu ada benarnya tapi tidak semua benar ada benarnya dan yang yang nyata klien kami juga sudah jawab pada masalah klarifikasi bahwa memang betul pernah ada pertemuan silahkan kalau masalah bukti-bukti yang mereka punya silahkan saja ya cuma saya perlu kasih tahu si mbak itu kan sudah didampingi pengacara pengacara harusnya tahu bahwa alat bukti itu tidak sepantasnya dibeberkan di media alat bukti tapi harusnya dibawa ke proses hukum bukan dibawa untuk preskon kemana-mana ya atau diumbar-umbar itu alat bukti loh ya saya yakin pengacara harusnya tahu dan disini yang sangat saya sayangkan harusnya pengacara juga memberi ya pencerahan memberi masukan kepada kliennya bahwa jangan Anda banyak bicara nanti Anda bisa dapat dapat laporan polisi nah betul kan karena kebanyakan bicara di media ya enggak ada dasar hukum akhirnya bisa kita laporkan dah gitu ya ya kita kita ikuti kita lihat proses hukum aja dan persiapan atau BAB segala siapkan alat-alat bukti lainnya untuk untuk menjerat atau melaporkan orang-orang yang berbicara dalam peristiwa kasus ini tapi enggak ada kompetensinya ya tidak tidak mempunyai apa istilahnya hak imunitas kayak seperti siapa tuh manajernya adiknya atau siapapun pokoknya yang yang di samping-sampingnya si mbak yang ikut bicara ikut 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 membangun opini ikut menyudutkan ata itu kita lagi persiapkan alat bukti untuk kita jadikan laporan jangan nantang-nantang kita untuk bikin seribu laporan kita pasti bikin bro enggak usah disuruh kita pasti bikin ya sayang aja bro juga dilindungi undang-undang kan sama undang-undang advokat kalau yang lain sisanya kita pasti laporin begitu juga laporan-laporan kita nih akan 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 ada laporan baru ya terkait foto ya si mbak itu tidak mempunyai hak ya mengambil gambar klien kami lalu mendistribusikan menyebarluaskan dia tidak punya hak itu nanti kita akan laporkan maaf urusannya apa sekarang yang dirugikan Ata kenapa Ata yang harus minta maaf sekarang jangan dibalik-balik lah ya makasih pocong itu tidak ada ya menurut agama kami agama Islam agama Ata agama saya itu sumpah pocong tidak ada ya kalau mau main pocong-pocongan sama gendroa-gendroa itu bukan kita orangnya gitu loh silahkan aja tanya sama-sama sama yang lain lah yang pasti tidak ada sumpah-sumpah pocong itu tidak ada tuntunannya tidak ada kewajiban tidak ada keharusan ya tidak ada bisa tidak ada satu orang pun atau undang-undang yang bisa memaksa Ata untuk melakukan sumpah pocong dah itu aja kalau mau sumpah pocong ajak tuh gendroa-gendroanya sumpah pocong nggak ada ya itu kan menandakan bahwa disini bisa terlihat yang punya itikat baik siapa yang tidak punya itikat baik siapa jangan dibalik-balik ya kalau saya bicara tentunya berdasarkan tanggal waktu toh adanya somasi itu juga bukan dari awal somasi itu ada karena saya selalu menyuarakan kalau ada peristiwa hukum sudah didampingi pengacara mana produk hukumnya somasi kita dong kalau nggak somasi laporin kita dong kalau enggak gugat kita dong ini kan saya yang selalu menyuarakan sehingga somasi itu muncul lihat aja tanggalnya lah kalau masalah perdamaian coba ditanya sama Bang Romai Rama perdamaian perdamaian nggak ada kayaknya belum nggak ada mungkin untuk yang kasus ini saya bicara saya memberi nasihat kepada klien saya tidak ada damai karena ini betul-betul apa namanya sangat-sangat merusak bukan hanya merugikan seorang Ata tapi juga banyak fans-fansnya Ata ada anak-anak kecil akhirnya mereka jadi harus tahu atau dapat mengakses berita-berita yang mohon maaf yang yang sampah seperti ini